Panda yang sering kita lihat di buku maupun televisi memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Namun siapa sangka selain panda hitam putih, ada juga panda yang memiliki bulu berwarna kemerahan. Panda merah tersebut disebut red panda, namun juga sering disebut sebagai rubah api karena memiliki warna bulu yang kemerahan. Hewan mengemaskan yang satu ini gak kalah menarik dari panda hitam putih lho. Walau masih jarang ada yang tahu, red panda juga gak kalah menarik untuk dibahas. Red panda ini lebih terlihat seperti rubah daripada panda berbulu hitam putih. Namun ada fakta-fakta menarik dari red panda yang wajib kita ketahui. Sekarang kita cari tahu yuk apa saja fakta menariknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Red panda gak sebesar panda hitam putih Punya nama red panda, ternyata hewan mengemaskan ini berukuran kecil seperti kucing. Sangat berbeda dengan panda berbulu hitam putih, red panda memiliki ekor panjang dan berbulu lebat. Ekornya yang panjang digunakan untuk menyelimuti tubuh saat tidur. Selain itu, ekornya juga dapat melindungi tubuh mereka dari suhu dingin seperti di dataran tinggi dan pegunungan. Panda merah banyak ditemukan di pegunungan Nepal, Myanmar, dan Tiongkok. Bukanlah bagian dari keluarga panda Meski namanya panda, namun siapa sangka red panda bukanlah bagian dari keluarga panda berbulu hitam putih. Red panda yang berukuran seperti kucing ini merupakan keluarga dari rakun. Maka gak heran kalau red panda sering disebut mirip dengan rakun. Alasan disebut panda merah Bukanlah keluarga dari panda, lalu mengapa namanya red panda ya? Kids, ternyata pemberian nama red panda disebabkan oleh makanannya yang sama dengan panda. Red panda juga mengonsumsi bambu layaknya panda berbulu hitam putih. Selain bambu, red panda juga mengonsumsi buah-buahan, akar, biji-bijian, dan telur. Mereka juga memiliki persamaan, yaitu punya tulang pergelangan tangan besar dan panjang yang berfungsi untuk mencengkram. Red panda pandai bersembunyi Panda merah adalah hewan yang pandai bersembunyi lho. Kita akan kesulitan melihatnya di alam liar karena panda merah juga pandai berkamuflase. Panda merah akan bersembunyi dengan cara memanjat pohon. Selain itu, panda merah menggunakan bulunya yang berwarna merah untuk berkamuflase dan menghindar dari predator lainnya. Nah kids, itulah fakta menarik dari panda merah. Siapa yang sudah pernah melihat panda merah nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.